KOMISI 8 DPR RI akan segera menindaklanjuti pengaduan Forum Aliansi Guru Agama Non-ASN terkait tunjangan kinerja yang belum dibayar, termasuk juga status guru yang masih belum pasti. Ditemui usai menerima audiensi Forum Aliansi Guru Agama Non-ASN di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menilai mekanisme kesejahteraan guru agama semakin mengkhawatirkan, di mana ada 19.000 guru ASN belum tersertifikasi dan belum mendapatkan tunjangan kinerja. Kementerian Agama harus segera mengevaluasi kebijakan anggaran untuk sertifikasi guru. Jika anggaran masih kurang, Komisi 8 DPR siap membantu penambahan anggaran melalui badan anggaran DPR. Jadi ada dua hal. Pertama yang perlu kita kejar, segera dibayarkan tunjangan kinerja. Itu yang pertama. Dari aspek-aspek legalitasnya, kemudian dasar-dasar hukumnya, kita akan segera perlihatkan kepada Kementerian Agama. Kalau ada kesulitan tentang anggaran, teman-teman yang dibanggar dari Komisi 8 nanti akan membicarakan. Dalam kesempatan sama, anggota Komisi 8 DPR Rihoyrul Muna mengatakan pihaknya akan lebih maksimal memperjuangkan kesejahteraan guru-guru agama di Indonesia. Dengan segera memanggil Kak Kanwil dan Kementerian Terkait untuk mencari solusi agar kesejahteraan guru agama non-ASN teratasi dengan cepat. Akan memperjuangkan betul pada kesejahteraan guru di lingkungan Kementerian Agama. Baik itu mulai dari guru sampai pun dosen. Karena memang saya melihat bahwa ada suatu ketimpangan antara kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.